Hari ini saya kembali menapaki kota Padang, menyusuri sisi lain keindahan kota, khususnya di kawasan pesisir pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bang. Hei, senang. Hei, ketemu lagi ya. Bagaimanapun mereka di masa depan akan mengisi republik ini, apakah mereka menjadi pemimpin atau menjadi rakyat. Kalau posisi mereka jadi pemimpin, mungkin mereka jadi pemimpin yang baik. Kalau menjadi rakyat, mereka jadi rakyat yang baik. 14 tahun. Saya akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai di kota ini dengan cara yang berbeda. Gimana caranya, bang, bisa masuk ke masyarakat sehingga mereka juga sudah mulai menerima. Itu melewati perjuangan yang berdarah-darah dulu, bang. Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai Pulau Sumatera dengan luas wilayah 693 km persegi. Berada dekat dengan pesisir, kota ini dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 meter di bawah permukaan laut. Bagi kita, masyarakat Indonesia, kata Padang sangat menarik untuk ditelusuri. Apalagi ketika Anda sudah sampai di kotanya. Padang diasosiasikan oleh masyarakat Indonesia sebagai etnis Minangkabau. Selain itu, kota Padang juga terlahir sebagai kota seni dan budaya lewat novel Siti Nurbaya dan legenda Malin Kundang yang begitu populer. Halo, Pak. Karena cerita Malin Kundang yang cukup melegenda, saya langsung menjadikan Pantai Air Manis sebagai tujuan pertama saya. Ya, legenda Simalin Kundang merupakan salah satu cerita rakyat paling populer di Sumatera Barat. Bahkan, popularitasnya menyebar hingga ke berbagai penjuru Indonesia. Dari Pantai Air Manis saya menuju Pantai Padang. Pantai yang paling populer di kota ini. Pantai Padang berada di jalan Samudera Purus kecamatan Padang Barat. Pantai ini kian rupawan karena memiliki fasilitas umum yang memadai. Indah, bersih, dan nyaman. Terima kasih telah menonton! Dari aktivitas ini, saya jadi tahu bahwa gotong royong adalah budaya yang sangat lekat dengan keseharian masyarakat Minangkabau. Bahu-membahu, membantu sesama untuk saling memajukan. Masih di kawasan Pantai Padang, semangat gotong royong ini juga saya temukan dalam bentuk berbeda di Ruang Baca Tanah Ombak. Sebuah rumah yang menyediakan ruang bagi generasi bangsa untuk menggapai mimpi dan cita-cita mereka lewat membaca. Di sini, saya bertemu dengan Syuh Hendry, pendiri Ruang Baca Tanah Ombak yang akrab di Sapa Hendry Pong. Assalamualaikum! Eh, Waalaikumsalam! Wey! Baik! Hei, Nanda, ketemu lagi nih. Aduh! Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah, baik. Makin keren dan makin seru aja kayaknya adik-adik main di sini. Mengalir. Tempatnya luar biasa. Tapi kemarin waktu terakhir ke sini kayaknya yang bagian ini masih belum banyak buku. Oh, belum, belum, ini ada beberapa penambahan buku untuk teman-teman mahasiswa. Jadi memang sengaja kita taruh di atas. Baik. Jadi udah ada untuk anak-anak mahasiswa juga di sini? Beda, beda. Anak-anak dan maja kita taruh di bawah, gitu kan. Jadi gampang mereka jangkau, terus di mana mereka saja duduk dan mereka dekat dengan buku. Baik. Ini juga udah ada teman-teman ya? Ini relawan kita hari ini. Ini, ya, adik-adik relawan. Adik-adik relawan dari... teman-teman. Ini dari kampus-kampusnya. Ada dari Andalas, ada dari UIN juga, gitu kan. Terus juga ada beberapa relawan dari ini. Adik-adik yang dulu lapis pertama kecil, sekarang 2 hari maja. Oke, nanti saya akan ketemu. Kita latih lagi jadi relawan juga. Wabiasa. Berarti kalau sekarang untuk anak-anak yang ada di Tanah Mbak, ada berapa banyak? Prinsipnya sebenarnya agak berbeda dengan yang dulu ya. Kalau dulu mungkin kita sengaja bawa anak sebanyak-banyaknya ke sini gitu kan. Sekarang kita pakai prinsip kita hanya memayungi gitu kan. Artinya, mereka mau belajar dan orang tua mereka mendukung. Terus, memang mereka ingin maju. Nah, kalau sekarang apa nih update-nya? 2017 ya, kalau nggak salah aku terakhir ke sini. Iya, iya. Sampai 2023 perjalanannya. Saya lihat di berbagai platform, adik-adik ini kegiatannya banyak banget. Ya, Bang. Dan mungkin ada banyak prestasi juga. Seperti apa, Bang? Menombak hari ini? Tetap sebenarnya, kita kan lebih merangkul mereka ke buku itu dengan kreativitas. Teater masih sebenarnya. Tapi, hal-hal lain yang mereka lakukan, mereka sekarang sudah jago menulis lah. Sudah bisa menulis di blog juga. Rumah baca yang pernah disambangi oleh seorang jurnalis idola saya, Najwa Syihab, berdiri sejak tahun 2015. Kehadiran ruang baca tanah ombak, perlahan menghapus stigma di kawasan tanah ombak, yang dulunya dikenal sebagai zona merah, atau kawasan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi, kalau kegiatan-kegiatan anak-anak tanah ombak, Bang, belakangan, saya lihat juga ada mengikuti berbagai festival, dan juga ada dapat banyak penghargaan juga nih, Bang Hen, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Bagaimana, Bang? Ya, kalau untuk festival ya, terakhir anak-anak ini terlibat juga di festival matrilineal ya, di si Junjung pada waktu itu. Dan terus untuk hal-hal lain, beberapa ini mereka, ada yang juara baca puisi kemarin gitu kan. Ada yang kayak gini ya? Iya, ada yang menulis juga gitu kan. Terus yang terpenting perkembangan untuk istilahnya public speaking mereka tuh mulai baik. Itu yang terpenting. Terus kemudian bertemu dengan orang-orang, mereka sudah mulai faham bagaimana cara bergaul yang baik gitu kan. Terus mereka sudah mulai pelan-pelan keluar dari habit mereka. Nah, tujuan kita tuh kan itu sebenarnya. Lebih ke membangun karakter dan perilaku mereka yang jujur dan bertanggung jawab. Kita kan faham, mereka ini kan masyarakat yang secara perkenomian middle law lah, menengah ke bawah gitu kan. Dan secara pendidikan pun mereka masih ada juga yang sebetulnya diantara orang tuanya yang gak tamat SMP atau SMA gitu kan. Dan kita berharap mereka gak mewarisi itu gitu kan. Terus kalau dulu mungkin di sini gak banyak yang bisa sekolah di pekeruan tinggi, dan kita berharap mereka sudah mau. Di Rahel misalnya, Rahel sekarang sudah kuliah gitu kan. Dari SD juga, sudah kuliah. Alhamdulillah sudah semester tiga dia sekarang gitu kan. Bagaimanapun mereka di masa depan akan mengisi republik ini, apakah mereka menjadi pemimpin atau menjadi rakyat. Kalau posisi mereka jadi pemimpin, mungkin mereka jadi pemimpin yang baik. Kalau menjadi rakyat pun mereka jadi rakyat yang baik gitu. Nah, kita berharap mereka-mereka, apapun capaian mereka di masa depan, dia tetap setidak-tidaknya, dia masih memegang nilai-nilai budaya mereka. Itu yang penting sebenarnya. Dan itu yang literasi sebenarnya. Membaca adalah jendela dunia. Maka dari itu, berbagai program literasi coba dikembangkan ruang baca tanah ombak. Seperti seni teater, puisi, dan menulis. Semua program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak tanah ombak. Ya, kita ada peti harta karunnya. Kalau divisi fiksi masa lalu, harta karun isinya kan harta. Benar-benar harta, emas dan permata gitu kan. Sekarang enggak gitu. Peti harta karun itu isinya buku. Dan buku inilah yang akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik gitu kan. Wah, luar biasa sekali ya Bang. Filosofi dan semua yang sudah Bang Hen dan teman-teman rancang di sini ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa makin baik. Dan anak-anak di sini juga bisa memberikan dampak yang sama. Kan banyak lagi Bang Hen-Bang Hen yang lain nanti di sini. Amin, amin. Hari ini anak-anak tanah ombak akan membuka pustaka berjalan di pinggir pantai Padang. Ini adalah program rutin yang mereka lakukan di berbagai lokasi di kota Padang. Tujuannya adalah menarik minat anak-anak lain agar gemar membaca. Kegiatan ini dimotori oleh para relawan tanah ombak. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa terpilih yang mau meluangkan waktunya untuk membangun negeri ini. Nah, akhirnya kita sudah hampir selesai nih ya untuk menjajalkan buku-buku ini ke adik-adik yang ada di pantai Padang. Dan seperti yang kita lihat tadi, adik-adiknya sudah pada antusias. Jadi yuk kita mulai ya. Kita mau baca buku apa? Oke, kalau gitu saya. Saya ambil yang petualangan Nasar. Boleh? Kita ke sana, yuk. Rasanya saya sangat bersyukur dapat bertemu dengan anak-anak hebat yang kelak akan menjadi penerus bangsa ini. Melihat semangat dan perjuangan Hendry untuk anak-anak tanah ombak, mengingatkan saya akan perjuangan dan kontribusi para tokoh bangsa yang berasal dari ranah Minang. Sebut saja Buya Hamka, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Seperti melanjutkan tonggak estafet, perjuangan mereka untuk membangun negeri tak akan pernah mati. 14 tahun sudah, Hendry mengabdikan diri untuk literasi di kota ini. Budi pekerti yang diberi pada anak-anak ini akan membekas dan mereka bawa untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti. Meski perjuangan masih panjang, namun apa yang ia lakukan untuk anak-anak serta kawasan tanah ombak, banyak menginspirasi masyarakat lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama di daerah mereka masing-masing. Pegang, 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 pegang mata! Ditemani deru ombak, aktivitas anak-anak selanjutnya adalah bermain di pinggir pantai sambil meningkatkan kepercayaan diri dan ketangkasan mereka. Pantai Padang Dari Pantai Padang, saya berpindah ke Pantai Pasir Jambak. Di sini, kita dapat melihat sisi lain dari keindahan pesisir pantai yang masih asri, jauh dari keramaian. Kejernihan air laut dan hamparan pasir putih menjadi keistimewaan tersendiri di pantai ini. Di sini, ada seorang pemuda yang mengabdikan dirinya untuk menjaga dan melestarikan penyuk. Upaya konservasi ini ia rintis sejak tahun 2014. Halo, Bang Yose! Ya, sehat? Bang, gimana kabarnya hari ini? Baik. Bang, makasih banyak ya, udah nyempetin waktu itu. Dulu di awal-awal kita berkegiatan itu tahun 2014 ya. Pantai ini merupakan salah satu pantai pendaratan penyu di kota Padang yang masih asri karena masih sepi orang yang berkunjung ke sini. Namun, telur-telur penyu ini menjadi salah satu ekonomi alternatif bagi masyarakat di sini. Dan telur-telur itu diburu untuk dijual dan bahkan untuk konsumsi. Nah, mirisnya lagi ada sebagian dari mereka itu yang sampai membunuh penyu ini untuk mendapatkan telurnya. Jadi penyu itu dipotong perutnya, telurnya dikeluarkan, kemudian bangkainya dibuang begitu saja. Nah, itu yang membuat saya memulai untuk melakukan pelestarian penyu ini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi telur penyu, tentang perlindungan penyu. Karena penyu juga merupakan salah satu satwa yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Terancam punah, hampir semua jenis penyu masuk dalam daftar hewan yang dilindungi secara undang-undang nasional maupun internasional. Tiga di antaranya menjadikan pesisir Pantai Padang sebagai peneluran utama mereka, yakni penyu sisik, penyu lekang, dan penyu hijau. Perdagangan telur, perburuan, dan pencemaran lingkungan menjadi penyebab utama berkurangnya reptil purba yang hidup sebelum zaman dinosaurus ini. Gimana caranya bang bisa masuk ke masyarakat sehingga mereka juga sudah mulai menerima begitu? Ya itu melewati perjuangan yang berdarah-darah dulu bang. Artinya kita mengubah apa yang menjadi sebuah sumber perekonomian orang untuk kita alihkan menjadi sebuah perlindungan. Namun kami menjanjikan konsep ekowisata yaitu dengan mengembangkan pariwisatanya. Jadi penyu tidak lagi kita buru, tidak kita manfaatkan satwanya. Tapi edukasi penyu dan penyu dijadikan sebuah ikon objek wisata Pantai Pasir Jambak dan kemudian yang mengubah daerah ini menjadi sebuah destinasi baru. Baik. Jadi 2017 kita kan kegiatan ini kita biaya secara mandiri bang. Dari kantong bang saya sendiri? Dari kantong pribadi sendiri. Nah jadi di tahun 2017 itu kami benar-benar tidak memiliki biaya. Yang pertama untuk kegiatan operasional kita. Karena telur-telur penyu yang didapat dari masyarakat itu harus kita kompensasi. Karena kita sudah melarang mereka untuk menjual, untuk memburu penyu itu untuk dikonsumsi. Nah sebagai kompensasinya kita berikan sejumlah uang bagi mereka yang menyerahkan telur penyu ke sini. Nah saya juga melakukan edukasi kemana-mana, sosialisasi tentunya butuh biaya. Nah akhirnya saya jual pespa-pespa itu. Tapi enggak banyak bang, cuma 7. Wah! Serius bang, untuk kemampuan semua ini. Nah bang Sik, kalau sekarang di campnya kita nih untuk penyu, apakah sekarang ini juga sedang ada yang sedang proses untuk peneluran misalnya atau penetasan itu gimana bang? Ya ada, kita punya ada 4 sarang dari jenis penyu lekang dan 2 sarang jenis penyu sisik. Nah itu masih menunggu jadwal menetas untuk bisa dirilis bersama-sama dengan pengunjung. Apakah dalam waktu dekat ini sudah akan ada yang menetas jadwal? Sepertinya di pertengahan bulan ini ada bang. Waduh, mudah-mudahan pas kita masih di sini ya. Ya bisa. Oke, kita boleh lihat bang. Boleh, sini ayo. Yuk. Ini ya. Ya. Jadi ini tempat inkubasinya. Ya bener. Gimana nih bang konsepnya kalau ini? Ini kita namakan tempat penetasan semi alami ya bang ya. Ya. Jadi ada 6 sarang yang sedang kita detaskan di sini. Ada yang usianya masih 2 minggu. Oke. Ada yang sudah hampir 2 bulan yang hampir menetas. Mas kayaknya 1 sarang ini sudah hampir menetas. Oh baik. Jadi kalau sudah menetas nanti kita bisa ajak semua pengunjung yang ada di Pantai Pasir Jamba ini untuk bisa ikut merilis penyu. Dan sekaligus kita memberikan sharing edukasi tentang perlindungan penyu dan jenis-jenis penyu yang ada di Sumatera Barat. Oke, oke. Bang, jadi kalau dari semua kegiatan yang abu lakukan 2014 sampai sekarang nih. Seperti apa sih dampak ataupun juga impact ya yang sudah terasa lah gitu bang dari kegiatan. Yang paling terasa tentunya adalah dukungan dari masyarakatnya. Kalau dulu masyarakat di sini banyak yang berburu telur penyu. Nah dengan adanya kegiatan ini masyarakat sudah tidak lagi berburu telur penyu untuk mereka konsumsi atau mereka jual. Dengan adanya kegiatan komunitas-komunitas ini akhirnya pemerintah kota Padang mengeluarkan aturan perwako atau perda untuk juga melindungi telur penyu. Nah Pantai Padang yang dulunya sebagai pusat penjualan telur penyu beberapa tahun terakhir ini semuanya sudah hilang. Sudah tidak ada lagi perdagangan telur penyu di Kota Padang. Sama sekali tidak ada lagi perdagangan. Wow luar biasa. Dan khusus untuk di Pantai Pasir Jambak ini kita sudah pernah menetaskan dan merilis lebih dari 20 ribu butir telur penyu menjadi tukik yang kita kembalikan kehabitan. Wow ada 20 ribu yang sudah berhasil diselamatkan sejauh ini. Karena minimnya perburuan di Pantai Pasir Jambak saat ini, Yose dan tim sudah menerapkan peneluran secara langsung di sarang in situ atau sarang alami. Itu artinya masyarakat di kawasan ini sudah mulai memahami manfaat dan pentingnya melestarikan penyu di kawasan Pantai Pasir Jambak. Kalau untuk persentase menetasnya kurang lebih 80% bisa menetas di tempat penetasan semi alami ini. Nah tapi kalau untuk kemampuan mereka bertahan menjadi seekor penyu dewasa yang kemudian bergenerasi itu, kalau sesuai dengan penelitian para ilmuwan itu tidak lebih dari satu persen. Artinya kalau seribu kita merilis telur penyu, merilis tukik atau penyu ke laut itu, ya berkemungkinan hanya satu sampai sepuluh ekor saja yang selamat untuk kembali menjadi penyu dewasa yang memberikan generasi berikutnya. Nah selain penyu, hari ini kita juga katanya tadi abang bilang kita mau akan juga menanam mangrove. Kita untuk mangrove ini sudah mulai dari dua tahun yang lalu. Jadi sudah hampir 10.000 bibit mangrove yang kita tanam namun selalu kita lakukan penyisipan. Karena yang kita tanam ini tidak hidup 100% jadi ada setiap beberapa bulan sekali kita akan cek lapangan, kemudian ada yang mati akan kita sulam. Mangrove merupakan tanaman konservasi yang memiliki banyak manfaat bagi lingkungan. Seperti melindungi pantai dan sungai daerah erosi dan abrasi, mengolah limbah beracun, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, serta tempat hidup dan berkembang biaknya biota laut. Kegiatan penanaman mangrove ini rutin dilakukan Yosei dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat umum, perusahaan hingga lembaga pendidikan. Selain melakukan penanaman secara langsung, Yosei juga rutin menggelar kegiatan literasi tentang pelestarian sumber daya alam serta keaneka ragaman hayati pada masyarakat umum maupun anak-anak sekolah. Ini bijinya ya. Oke. Bijinya ini nanti dikeluarin, kan dijemur kan, dijemur nanti keluar bijinya. Nah, ini yang di roasting jadi kopi mangrove. Oke. Nah, teman-teman ternyata yang menarik di sini, Bang Yosei dan juga tim dari Penyelamatan Penyu Pantai Pasir Jambak, ini juga sudah melakukan budidaya mangrove ya Bang ya? Ya, budidaya mangrove. Budidaya mangrove. Dan salah satu jenis mangrove ini adalah namanya jeruju. Jeruju ya. Jeruju ini juga tanaman yang memang hidupnya di kawasan pesisir nih. Pemirsa mungkin boleh lihat nih ya. Nah, ini dia. Mirip kayak biji kopi tapi warnanya hijau dan ini agak sedikit besar ya. Tapi ini di dalamnya dikupas. Ini kan masih ada kulitnya kan. Ini masih ada kulitnya ya. Kalau yang ini masih ada kulitnya, kita boleh langsung pas ya Bang ya. Nah, jadi isinya yang seperti ini nih pemirsa. Bisa? Bisa dilihat ya? Nah, isinya ini. Ini nanti dijemur terlebih dahulu ya Bang? Dijemur, kemudian di roasting. Kemudian nanti di roasting. Persis seperti kopi prosesnya ya. Iya. Dan nanti juga rasanya juga mirip-mirip seperti kopi. Iya, sama. Wah, saya penasaran nih kira-kira nanti apa jadinya ya. Kalau misalnya jerujunya sudah banyak di Pantai Pasir Jambak, kita boleh datang lagi kali ya Bang ya? Iya, untuk mencicipi kopi mangrove. Untuk mencicipi ini. Lebih dari sekedar pelesiran, perjalanan saya bersama para pegiat literasi di pesisir Pantai Kota Padang sangat mengesankan. Memberikan pengalaman sekaligus pelajaran tentang semangat gotong royong dan dedikasi tanpa henti yang mereka lakukan untuk masyarakat dan lingkungan. Ya, tidak ada hal yang lebih baik di dunia ini selain menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!